Paska ditolak banyak audisi nyanyi, Mayang kini debut sebagai pemain utama dalam sebuah film horor. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kini nama Mayang pastinya sudah banyak diketahui oleh publik. Adik penesai nyanyi tersebut terus diorbitkan oleh ayahnya sendiri, Dodi Sudrajat Paska Sangkaka berpulang. Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahwa Mayang sempat mengikuti beberapa audisi nyanyi namun gagal. Ia juga sempat berduit dengan adik sambungnya, Cika dan Warawiri di kanal YouTube bahkan televisi. Kini jalan karir Mayang nampaknya sudah terbuka. Kendati bukan sebagai penyanyi, Mayang sepertinya mampu membuktikan kemampuannya di bidang akting. Gadis 18 tahun bernama lengkap Mayang Luciana Fitri tersebut debut di film horor berjudul Lea Kajeng Kliwon. Tak tanggung-tanggung, Mayang langsung didapuk sebagai pemeran utama dalam film tersebut dan berperan sebagai warga Bali. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi pada Senin 11 April 2022, Mayang menjelaskan peran yang akan dimainkannya. Aku disini sebagai putu lasmi, perannya sebagai wanita yang awalnya periang dan ramah ke semua orang, tiba-tiba menjadi wanita yang sombong menjauhi diri dari semua orang. Jelas Mayang. Mayang mengaku sangat senang dengan kesempatan yang diberikan kepadanya, khususnya untuk sutradara Mimi Jagon. Apalagi, dalam film ini ia berperan sebagai tokoh utama. Rencananya, film Lea Kajeng Kliwon akan diproduksi setelah Hari Raya Idul Fitri di bulan Mei 2022. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.